Dalam diri manusia ada dua potensi Potensi berbuat kebaikan dan potensi berbuat keburukan Allah memberikan ilham dalam diri manusia Untuk berbuat kebaikan maupun berbuat keburukan Sehingga dengan potensi kebaikan Kita berusaha untuk memaksimalkan ketaatan kita pada Allah Dan dengan potensi keburukan itu Kita berusaha meminimalisirnya Akan tetapi manakala kita terjatuh dalam kesalahan dan dosa Maka kewajiban kita adalah segera bertawabat kepada Allah SWT Para ulama menjelaskan Tawabat itu Kembali dari perbuatan maksiat menuju ketaatan Dan Imam Al-Ghazali Rahimahullah SWT mengklasifikasikan Orang yang bertawabat itu terbagi dalam empat tingkatan Tingkatan yang paling rendah Yaitu orang yang bertawabat Kemudian setelah itu dia kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosanya Maka orang yang seperti ini sangatlah berbahaya Karena kalau dia tidak segera kembali bertawabat kepada Allah Dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah Yang ketiga Tingkatan orang yang bertawabat Yaitu orang yang mencampur adukan Antara ketaatan dan juga kemaksiatan Di satu waktu dia taat Di satu waktu dia maksiat Allah menyebutkan dalam surat At-Tawbah 102 Ada orang-orang yang mereka mengadari perbuatan dosa mereka Namun mencampur adukan Antara amalan ketaatan, amalan saleh Dan juga amalan yang buruk Tingkatan yang kedua Dari orang yang bertawabat adalah Orang yang mengakui perbuatan dosanya Meninggalkan perbuatan dosanya Minta ampun pada Allah SWT Namun kemudian terkadang terjatuh dalam perbuatan dosa-dosa kecil Maka orang yang seperti ini Masih dianggap benar dalam taubatnya Karena dosa-dosa kecil Akan dapat terhapus Manakala dia melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Allah berfirman dalam surat An-Najm 32 Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji Kecuali dosa-dosa kecil Ketahuilah Allah Maha luas ampunannya Dan tingkatan yang paling utama Dari orang yang bertawabat adalah Tingkatan orang-orang yang istiqamah Yaitu orang yang mengakui perbuatan dosanya Kemudian meminta ampun pada Allah SWT Lalu meninggalkan perbuatan dosanya itu Lalu mengganti dengan melaksanakan perintah-perintah Allah SWT Sampai dia meninggal dunia Maka inilah tingkatannya orang yang istiqamah Allah mensifatkan dalam surat Fatir 32 Dan di antara mereka ada orang yang bersegera Dalam ketaatan dan kebaikan pada Allah SWT Demikian, semoga esok lebih baik